5, 3, 8, 5, 7, 1 Kok gak ada jawabannya? Panik gak? Panik gak? Panik lah Masa enggak? Wah 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 Minasam Konnichiwa Oke guys Jadi deket-deket ini bakal ada SIMAC UI Jadi tes SIMAC UI itu adalah tes untuk masuk UI Dan katanya SIMAC UI ini soalnya adalah salah satu yang paling susah diantara tes-tes lainnya Nah disini aku dapet soal asli dari SIMAC UI tahun 2018 Dan aku liat ini ada 15 soal Dulu pas aku masih SMA aku pernah iseng-iseng kerjain soal SIMAC UI Dan tipe soal SIMAC UI ini emang bukan yang sekali hitung bisa langsung ketemu Jadi emang susah ya Nah di video kali ini aku mau channel sendiri aku Untuk bisa ngerjain soal ini di bawah 15 menit Aku akan berusaha ngerjain sambil aku jelasin Tapi nanti kalau misalnya ada soal yang aku rasa perlu dibahas lebih lagi Aku bakal bahas oke? By the way buat temen-temen yang mau ikut SIMAC UI atau ujian-ujian mandiri lainnya Atau mungkin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya Karena mungkin video ini bisa sampai tahun-tahun berikutnya juga Good luck kesemangat belajarnya Oke semoga bisa keterima Mantap jiwa By the way Sebelum mulai Kita butuh ini guys ya Kalau belajar Apalagi matematika Apalagi yang memakai otak ya Apalagi yang bakal bikin otak capek Seperti pucuk harum Sukar Mantap polik ya Oke guys aku bakal mulai 3, 2, 1 Let's go Kasih bagi kalian semua soal si bilangan terakhir Memenuhi Oke misalnya ini A Jadi A sama dengan 2 per 1 tambah A A kuadrat tambah A sama dengan 2 A kuadrat tambah A min 2 sama dengan 0 A plus 2 A min 1 berarti A sama dengan 2 Atau A sama dengan 1 Eh min 2 Ini kan 3 akal X sama dengan min 2 Berarti X sama dengan Min 2 pangkat 3 min 8 X sama dengan 1 Kali min 8 Oke 2 log Min 2 log BC Oke Ini 2 nya bisa kesana Jadi pangkat Jadi A pangkat 3 B pangkat 7 C pangkat 11 Minus 2 log Ini kan karena 2 log Minus jadi dibagi Jadi B kuadrat C kuadrat Sama dengan Ini 3 jadi pangkat B pangkat 3 X plus Y A pangkat 3 Per Ini Dibagi C pangkat 3 X Min 3 Y Nah ini sederhanain Jadi A pangkat 3 B pangkat 5 C pangkat 9 Sama dengan B pangkat 3 X plus Y A pangkat 3 C pangkat 3 Y min X Kita balik karena Jadi perkalian Oke 3 sama Jadi 3 X plus Y Sama dengan 5 Terus 3 Y min X Sama dengan 9 Berarti X plus Y Sama dengan 5 Per 3 Min X plus Y Sama dengan Berapa ini? 3 Kita tambahin 2 Y Sama dengan 14 per 3 Berarti Y 14 per 3 ya Y sama dengan 7 per 3 Terus X sama dengan Min 2 per 3 Berarti X per Y Sama dengan Min 2 per 7 Oke Persamaan kuadrat X kuadrat tambah Ini Sebenarnya 2 kali lebih beda Jika Ini itu adalah X1 tambah X2 Kuadrat min X1 X2 Sama dengan Min 12 A Plus 1 ya X1 plus X2 kuadrat itu adalah A plus 6 kuadrat ya Minus Ini adalah 9 A tambah 1 Sama dengan Min 12 A tambah 1 A kuadrat plus 12 A plus 36 Min 9 A 1 coret Oh Plus 3 A ya Karena ini kesana Sama dengan 0 A kuadrat plus 15 A plus 36 Sama dengan 0 Ini A plus 12 A plus 3 Sama dengan 0 Berarti A sama dengan Min 12 A sama dengan Min 3 A kuadrat plus A 9 min 36 Oke Next Nah diberikan sistem A AX plus nya Tepat 1 solusi AX plus 8 Y Kan sama dengan 1 1 solusi itu Kalau misalnya 1 solusi itu misalnya Apa namanya Gradientnya Gradientnya beda Pokoknya Gradientnya beda Oke oke Berarti 8 Y sama dengan 1 min AX Y sama dengan Min A per 8 X Ini gradientnya Min A per 8 Satu lagi Gradientnya itu adalah Min 3 per A plus 10 ya Jadi Sama dengan Min 3 per A plus 10 Jadi ini Min A kuadrat Min 10 A Sama dengan Min 24 Berarti A kuadrat Tambah 10 A Min 24 Sama dengan 0 Berarti A Min 6 A min 4 Sama dengan 0 Halo Dengan jarum dari masa depan Jadi ini aku lagi ngedit Dan ternyata aku sekarang ngitung Harusnya tuh bukan A min 6 kali A min 4 Tapi A plus 12 Dan A min 2 Ini beneran Yang saya tadi beri tersamaan Ini Akar X kuadrat min 4 Ingat kalau di dalam akar ini Harus di dalam akar ini Harus di dalam akar 0 Berarti X itu lebih besar daripada 2 Atau X lebih kecil daripada min 2 Oke Terus Kita selesain ini X kuadrat kita Kita kuadratin ini semua Lebih kecil daripada 9 plus X kuadrat Min 6 X Berarti X kuadrat yang coret Min 6 X Lebih besar daripada Min 13 Berarti X lebih kecil daripada 13 per 6 Jadi kita gabungin ini semua X lebih kecil daripada Minus 2 2 X 13 per 6 Sudah ya Oh ini A 92 bilangan Minta kebedaan yang tingkat Dan jumlah 153 9 bilangan Berarti A min 4 B A min 3 B A min 2 B A min B A plus B A plus 2 B A plus 3 B A plus 4 B Oke Nah kita dapat disini Kalau dijumlain semua Itu kasus 9 A ya 9 A sama dengan 153 Sehingga pada setiap 2 Suka beruntungan Beruntungan berat tersebut Suka rata-rata dari 2 Suka tersebut Oh rata-rata dari sini ya Ini jumlah adalah Ato 2 A min 7 B Bagi 2 Ini adalah Oh tapi yang ini kan juga 2 A plus 7 B Bagi 2 Ini ditambah Ini ditambah ini Berapa ini Ditambah ini Jadi 2 A ya 2 A Ya jadi 2 A Berarti Berarti ini 2 A 4 A 4 A 4 A 8 A ya 8 A ya 8 A bukan sih Ini kan 2 A 1 2 3 Oh 3 ya 3 berarti 3 kali 2 A 6 A 6 A ya 5 A Nah berarti 9 A Tambah 6 A Sambangan 15 A 15 A Berarti Gimana nih caranya Gimana caranya Berarti A Sambah 153 Per 9 Dikali 15 Ini berapa ini Berapa ini Ini 17 ya 17 17 kali 15 Berapa 17 kali 15 Berapa sih 17 kali 15 5 3 8 5 7 1 Kok ga ada jawabannya Panik ga Panik ga Panik ga Panik lah Masa engga Wewewewewewewe 2 A Min 7 B per 2 Ini kan A Oh 8 A 8 A 17 A 21 12 13 9 Oke Dib tak Dibdikan B ini B min 1 Aduh B inverse itu adalah Determinannya B cos theta plus sin kuadrat theta Cos theta Oh enggak, enggak tuker, ini tuker Tuker B cos theta Min sin theta, sin theta B transpose cos theta Sin theta, min sin theta B Ininya sama, ininya sama Berarti ini sama kayak ini Harusnya Cos theta Rp segi panjang, bikin di sudut Wah ini gimana nih Min 1,1 Disini, 4,1 disini Min 1,5 disini 4,5 disini Oke, ini ada persegi panjang Wah jelek banget Terus titik akan dipilih dari R Probabilitas akan dipilih titik yang berada di atas Garis Y sama dengan 3 per 2 X min 5 X nya 2 berapa? Kalau X nya 2 Kalau X nya 4 ya Kita set X nya 4, disini 1 Oh berarti ngelautin ini X nya 0, Y nya minima Oh berarti garis ini ya Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Berarti Ini guys ya Luasnya ini Luasnya ini dibagi semuanya Luasnya ini adalah Luas Aduh ini berapa panjangnya? Ini panjangnya 1 ke 4 berarti 5 Ini 1 ke minima Berarti 5 kali 6 30 per 30 minus Ini 6 Ini berapa? Ini tadi kosong ya Kosong kesini berarti 4 Berkali 6 bagi 2 12 18 per 30 Itu berapa? Itu berapa? Bagi 6, 5 per 3 Oke Di ketahui F adalah fungsi kualitas yang mempunyai Oke A X kualitas plus B X plus C Kita turunin 2 A X plus B Di titik X minus 1 Berarti masukin X minus 1 Min 2 plus B Itu adalah gradient Gradientnya minus 1 ya Jadi Dapat satu persamaan Habis itu Di titik X minus 1 Berarti Kita masukin sini minus 1 Y sama dengan 2 Masukin sini minus 1 A minus B plus C Sama dengan 2 Oke Sama kedua Jika F aksen 1 F aksen 1 Sama dengan 3 Masukin berarti 2 A plus B Sama dengan 3 Oke Selesaikan aja ini Sama dengan minus 1 Berarti ditambah 2 B sama dengan 2 B sama dengan 1 B sama dengan 1 Maka A sama dengan 1 B sama dengan 1 A1 C sama dengan 2 Berarti F 4 F 4 adalah 16 A Tambah 4 B Tambah C 16 tambah 4 Tambah 2 22 Oke Nice Dibikan nimpunan huruf A I U E O K L M N R P Q Bentar ini sudah sudah Berapa menit lagi 6 menit lagi Wadidaw Oke Harus ngebut Harus ngebut Harus ngebut Banyak cara Menyusun huruf tersebut Sehingga tidak ada Vokal yang berdampingan Tidak ada Vokal yang berdampingan Oh Berarti Kan ada K L M N R P Q Kita bisa masukin Hurufnya itu disini guys Masukin huruf vokalnya Antara ini Antara sini Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Ini buat vokalnya Faktorial Terus Ininya K L M N R P Q Ini berapa 1 2 3 4 5 6 7 7 Faktorial 7 7 Oh Aku salah Jadi Pilihan tempatnya itu Pake kombinant Pake permutasi 8 Permutasi 5 Bukan berapa Faktorial jadi dari 8 tempat ini kita pilih 5 kan itu adalah per 3 faktorial harusnya yang ini nih aduh geometri aku lemah nanti aja 12 dulu ya jika fx sama dengan ax plus b f-1x ax plus b sama dengan y kan berarti ax sama dengan y-b x sama dengan y-b per a x sama dengan y-b per a x sama dengan y-b per a berarti f-1x itu adalah x-b per a nah x-b per a itu sama dengan bx plus a artinya 1 per a sama dengan b dan min b per a sama dengan a ab sama dengan 1 a kuadrat plus b sama dengan 0 ya kan berarti a sama dengan 1 per b kan masukin sini 1 per b kuadrat tambah b sama dengan 0 berarti b pangkat 3 sama dengan min 1 b sama dengan min 1 karena b sama dengan min 1 a sama dengan min 1 juga ya nah min 1 min 1 min 1 kuadrat 4 oke 11 terakhir aja oh oh kalau simak ini ini ya kayak yang 3 besar 15 itu katanya 1,3,4 ini benar-benar salah gitu-gitu kalau gak salah oke tiga-tiga f adalah fungsi linear dan gx sama dengan hah amin b oh ax plus b baksudnya mungkin f sama dengan ax plus b gx sama dengan 2x plus 1 per x plus 1 gof itu gfx ya jadi gax plus b itu kan harusnya 2ax plus b plus 1 per ax plus b plus 1 nah ini kan 2 plus ini coret 2 plus 1 plus 1 per ax plus b ini sama dengan 3 plus 1 per ax plus b oke ini sama dengan yang ini jadi a nya 2 b nya 1 berarti a min b 1 benar a plus b tidak benar ini gak salah oke next kemudian jika fx sama dengan 1 per x plus 4 maka waduh bentar-bentar ya berarti ini fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 4 kan f aksen x nya itu adalah ini kan x kuadrat plus 4 parat min 1 artinya min 2x per x kuadrat plus 4 kuadrat ya oke f aksen 0 tidak ada f aksen 0 ini kita masukin 0 ada kok berarti ini salah wah kalau 1 salah berarti 3 salah ya gak mungkin ya 3 ya 2 f-1 sama dengan 1 per 25 f-1 sama dengan ah 2 menit lagi aduh gak sempat nih kayaknya f aksen min 1 f aksen min 1 berapa ini min 1 1 per 25 salah jadi pasangan pasangan kaya singgung di x sama dengan 1 masukkan x sama dengan 1 min 2 per 25 y min ini x min 1 berarti 2 per 25 y nya berapa sih kalau dimasukin min 1 ini 1 per 5 oh ini benar berarti cuma 4 yang benar oke 15 rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya a1 tambah a2 tambah a3 adalah 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil 8 kurangnya dibandingkan bilangan terbesar 8 kurangnya dibandingkan bilangan terbesar jika main yang ketiga bangsa buat adalah 14 ini 14 ya berarti ya 14 maka jangkauannya adalah a1 berapa ini berarti a1 nya betul sama dengan a1 nya 22 a3 nya berapa ya a3 nya 20 ya benar gak sih a3 nya 20 gak sih benar gak sih ini per 3 36 per 3 12 oke benar ya jangkauannya 15 benar varianasinya 84 aduh gak tau varianasinya berapa jumlahnya 36 ya ini benar simpangan rata-rata simpangan rata-rata itu ini rata-rata nya berapa sih 12 kan rata-rata nya 12 12 kurang 2 10 tambah 2 tambah 8 per 3 20 per 3 benar oh berarti ini juga harusnya benar ya oke benar semua tinggal berapa nih 54 detik tolong diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC yang siku-siku ABC AB C AB 6 BC 8 berarti ini 10 dong titik MN betul-betul pada sisi AC sehingga AM banding MN oh gini AM AM banding MN ini 1 1X 2X 3X gitu ya titik P dan C titik P dan C secara berlutan berada pada sisi AB AB sehingga AP tegak lurus PM AP berarti P gini ini ini adalah Q oke luas segitiga PM PM N Q B oh ini ya luas segitimanya itu adalah oh ini pake kesebangunan aja sih pake kesebangunan ini kan 6-8 berarti wah telat wah telat oke aku selesain aja deh ya ini ini kan pake kebangunan ya guys ini kan 1X berarti disini adalah kan segedi-gedi ini kan 6-8-10 ya berarti 3-4-5 gitu kan perbandingannya berarti kalo yang ini 5 berarti ini adalah 4 per 5X ya terus yang ini adalah 3 per 5X oke terus yang ini yang ini itu adalah ini kan 3X ya kan berarti disini adalah berapa ya 12 per 5X yang disini adalah 9 per 5X harusnya gitu oke nah berarti luasnya yang ini itu adalah segitiga gede 6 dikali 8 bagi 2 dikurangi setengah dikali 3 per 5X dikali 4 per 5X ditambah ini tadi berapa 9 per 5X dikali 12 per 5X oke ini berapa 24 24 minus setengah dikali ini berapa sih 12 per 25 X nya itu berapa tadi X nya oh X nya itu gak gini X tambah 2 X tambah 3 X 6 X tambah 10 berarti X tambah 10 per 6 yaitu 5 per 3 ya X kuadrat 25 per 3 3 kuadrat 9 ditambah ini berapa 9 kali 12 per 25 dikali 25 per 9 coret 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 12 24 dikurangi 20 per 3 adalah 17 ya 17 1 per 3 oke wah agak lambat ternyata gak bisa ya garis 15 menit susah banget 15 menit kayaknya gak ada yang perlu dibahas ya mungkin yang perlu dibahas ini sih ini jadi kalau ada probabilitas aku terpilih titik yang berada di atas garis itu tinggal garis ini cari luas di atasnya gitu kalau misalnya di bawah garis cari luas di bawahnya gitu agar sistem memiliki tepat satu solusi jadi kalau misalnya garis kalau misalnya tanpa solusi tanpa solusi itu kalian tinggal samain gradientnya jadi kalau misalnya ada garis gini gradientnya sama kayak ini selamanya gak akan bertemu kayak kamu sama dia kalau misalnya gradientnya sama gak akan bertemu tapi kalau misalnya gradientnya beda aja beda ya gradientnya beda gini pasti akan bertemu gitu di satu titik ya kan kira-kira kayak gitu sih jadi kalau aku lihat sih soal UI kalau misalnya mendapat bagus kita harus bener-bener kuat konsepnya menurut aku ini gak ada rumus cepetnya jadi buat kalian-kalian yang biasanya ngafalin rumus-rumus cepet itu akan susah kerjain ini karena ini justru hampir gak ada rumusnya kita harus mikir dan harus bener-bener paham konsepnya ya guys oke jadi kira-kira begitu ternyata challenge kali ini aku gak terlalu berhasil tadi nomor 11 gak sempet selesai tapi seru banget mantap juga oke semoga video kali ini bermanfaat dan buat temen-temen yang mau menghadapi tes UI dan tes mandiri lainnya semangat semuanya jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa oke oke kalau begitu buat kalian yang selesai menonton enggak seharusnya jangan lupa like komen share dan subscribe thank you minum dulu guys so keren mantap jiwa ja mata deh matapu jiwa ternyata 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 ternyata